Pengemudi tablak lari di amuk warga. Hal tersebut terjadi saat pengemudi mencoba kabur setelah menabrak sepeda motor serta dua pengendaranya. Warga pun berhasil memberhentikan pengemudi di jalan Abdul Rahman Sumedang. Petugas pun mengamankan pengemudi serta menemukan alat hisap sabu bekas pakai di dalam mobil. Beginilah video amatir warga saat memberhentikan paksa mobil berjenis citycar oleh warga di Jalan Mayor Abdul Rahman Sumedang Utara pada selasa malam. Dari keterangan warga di lokasi mobil citycar berplat nomor B11 LKS ini melaju dari arah Bandung ke arah Cirebon dan di saat bersamaan ada pengendara motor dengan nomor polisi Z5406AAB yang akan melintas sehingga tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Namun pengemudi mobil yang menabrak motor tersebut langsung tancap gas berusaha kabur sehingga warga yang berada di lokasi pun berinisiatif mengejar mobil. Hingga akhirnya dapat diberhentikan paksa di daerah Jalan Mayor Abdul Rahman Wilayah Sumedang Utara. Jadi ini gimana Pak? Posisi mobil disana Pak. Posisi mobil kenceng pas motor ke depan dihantam langsung Pak. Sekarang mobilnya dimana Pak? Mobilnya ke arah sana. Kabur atau gimana? Kabur. Cepat kabur ya Pak. Itu ada korban gak ini Pak? Korbannya dua. Dua orang? Dua orang. Dua orang? Dua orang. Dua orang motor? Dua orang motor. Dua orang motor. Langsung mengamankan pengendara dari amuk warga bersama seorang teman wanitanya ke kantor polsek. Dalam pemeriksaan, keduanya mengaku dalam perjalanan pulang dari salah satu tempat hiburan malam. Pemeriksaan, keduanya mengamankan pengendara dari keduanya ke kantor. Dua orang motor. Dua orang motor. setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pengemudi mobil dan teman wanitanya petugas pun menemukan satu paket sabu bekas pakai dan alat hisap di dalam mobil selanjutnya kedua kendaraan yang terlibat tabrakan tersebut dibawa ke Polres Sumedang sedangkan pengemudi mobil dan teman wanitanya kini masih ditangani unit narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sementara pengendara sepeda motor yang ditabrak sudah ditangani pihak RSUD Sumedang